Lalu bagaimana dengan terdakwa-terdakwa lainnya? Ini kan ada indikasi juga kalau mereka bakal dihukum dengan lebih ringan lagi, Pak Zikar. Termasuk Linda, Dodi, Tiga Prankau, Tiga Prankau, Tiga Prankau. Betul. Kalau logikanya matematis, maka betul seperti itu. Dari Minahasa aja, paling tinggi cuma hukuman yang muridup. Yang di bawahnya itu pasti lebih rendah dari itu. Itu kan begitu, kalau hitungan matematisnya kan begitu. Tapi sesungguhnya ponis atau hukuman di dalam peradilan itu tidak matematis sebenarnya. Tapi sejauh mana kadar kejahatannya, lebih pada kualitas kejahatan. Kalau kualitas kejahatannya memang berat, maka dia akan meskipun perbuatannya sepele saja, tetapi sebenarnya itu bisa dikualifikasi sebagai kejahatan berat. Dia bisa dihukum yang maksimal. Atau ada dasarnya untuk dihukum yang maksimal. Karena itu, Pak Manya, secara logis ya, seharusnya anak buahnya Teddy itu bisa lebih rendah secara logisnya. Tapi soalnya apa? Akan dilihat. Nanti, apakah anak buah ini melakukan itu karena perintah? Atau memang dia pemain juga? Artinya penjual juga. Sama-sama, nanti akan bisa terbukti. Apakah dia yang diperintah, atau justru Teddy yang dipengaruhi oleh bawahannya, kemudian dia terlibat menjadi pemain narkotika? Sampai jumpa.